Ya, pemirsa sejalan dengan membaiknya iklim literasi di Kabupaten Batanghari belakangan ini. Bunda Literasi Batanghari kembali upayakan peningkatan literasi di Kabupaten Batanghari. Hal ini disampaikan langsung oleh Bunda Literasi Batanghari, Sulfa Fadil SE. Bunda Literasi Batanghari, Sulfa Fadil, menyampaikan peningkatan indeks literasi masyarakat di Kabupaten Batanghari tidak lepas dari peran para dinas terkait, serta peran komunitas literasi yang sedang tiasa bahu-membahu membangun literasi di masyarakat Batanghari. Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk sedang tiasa mau mengenal literasi lebih dekat serta menggalakkan budaya membaca di tengah masyarakat demi meningkatnya indeks pengetahuan literasi masyarakat. Kita saya juga selaku Bunda Literasi memang mengajak kepada seluruh ya, seluruh masyarakat Batanghari untuk lebih peduli dengan literasi, lebih aktif dengan literasi dalam artian rajin-rajin mulai membaca, rajin-rajin mencari informasi yang memiliki edukasi, sehingga tidak mudah termangkat talk, edita, dan speak center. Jadi kalau menurut saya, Batanghari sudah mulai bagus literasinya, sudah minat bajanya mulai cukup, para penulis sudah mulai cukup juga, dan kita sudah mendapatkan rekor kuri juga, dan yang paling penting bahwa kita harus peduli dengan membaca, karena dengan membaca itu pengaturan kita akan bertambah, yang jelas kita akan menjadi manusia yang cerdas secara SDM, dan menjadi manusia yang kuat juga secara mental. Diketahui sepanjang tahun 2023, PMK Batanghari memiliki Indeks Pengetahuan Literasi Masyarakat atau IPLM sejumlah 55%, dan tingkat kegemaran membaca atau TGM sejumlah 63%. Muhammad Aryudah, Jek TV, melaporkan.